Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa kembali di pertemuan ketiga Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi paru-paru dan hati Yaitu pokok bahasan utamanya adalah bahaya merokok, paparan asap rokok, dan paparan polusi udara terhadap kesehatan paru-paru Serta bahaya makanan instan terhadap kesehatan hati Dan juga pola hidup sehat yang harus dilakukan untuk menjaga sistem ekskresi paru-paru dan hati Paru-paru merupakan sistem ekskresi yang mengeluarkan karbon dioksidan atau CO2 dan uap air atau H2O Paru-paru yang sehat akan dapat menjalankan fungsinya dalam sistem ekskresi dengan baik Lalu bagaimana ciri-ciri paru-paru yang sehat itu? Ciri-ciri paru-paru yang sehat yaitu memiliki warna pink, ukuran normal, tidak memiliki peradangan yaitu batuk yang berkepanjangan, diafragma berbentuk kubah, serta tidak ada bunyi mengi ketika bernafas Paru-paru yang sehat lawannya adalah paru-paru yang tidak sehat Paru-paru yang tidak sehat tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sistem ekskresi dengan normal Lalu ciri-ciri paru yang tidak sehat yaitu warnanya keabu-abuan atau hitam, ukuran hiperinflasi atau pengembangan yang berlebih pada paru-paru, ditemukan bercak peradangan, kehilangan otot diafragma, dan terdengar bunyi mengi ketika bernafas Apa yang menyebabkan paru-paru menjadi tidak sehat? Paru-paru yang tidak sehat disebabkan oleh kebiasaan merokok dan polusi udara Polusi udara terdiri dari asap pembakaran, asap pabrik, asap rokok, debu, dan juga asap kendaraan Rokok mengandung zat aktif yang beracun seperti nikotin, amonia, karbon monoksida, dan asetalhida Zat aktif tersebut bersifat karsinogen yaitu menyebabkan kanker paru-paru Zat aktif yang menumpuk di dalam paru-paru tersebut akan menghasilkan lembir dalam jumlah yang banyak Kemudian paru-paru sang perokok akan membengkak dan membuat saluran udara mengecil Hal inilah yang akan menyebabkan sesak saat bernafas Kandungan terlengket dari tembakau pada rokok juga akan menumpuk di dalam paru-paru Yang menyebabkan paru-paru berwarna hitam Selain rokok tembakau, ternyata yang selama ini dianggap tidak berpengaruh pada kesehatan Yaitu rokok elektrik atau FAPE ternyata juga berbahaya dan mematikan lho Di dalam rokok elektrik atau FAPE terdapat kandungan bahan kimia yaitu vitamin E, asetat Serta kandungan nikotin yang lebih banyak yang bisa menyebabkan penggunanya kecanduan Perokok aktif dan perokok pasif merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan Perokok aktif merupakan orang yang merokok, sedangkan perokok pasif merupakan orang yang terpapar asap rokok tapi tidak merokok Perokok pasif memiliki resiko terkena penyakit yang lebih tinggi dibandingkan perokok aktif Sebab asap yang dihasilkan oleh rokok tersebut lebih banyak terhirup oleh perokok pasif bersama oksigen Rokok dan polusi udara menyebabkan paru-paru menjadi sangat rusak Sehingga paru-paru tidak dapat optimal menjalankan fungsinya sebagai sistem ekskresi Yang menyebabkan kesulitan pertukaran karbon dioksida dan oksigen Akibatnya produk limbah di paru-paru menumpuk sehingga meracuni tubuh Nah selanjutnya gangguan pada sistem ekskresi hati Makanan instan dapat menyebabkan penyakit pada hati yang mengganggu fungsi ekskresinya Makanan instan adalah makanan yang sudah siap saji untuk dimakan segera Ada yang tak perlu dimasak, ada juga yang dimasak hanya dalam waktu hitungan menit Contoh makanan instan yaitu mie, seblak, sushi, pizza, burger, minuman bersoda, dan masih banyak lainnya Makanan cepat saji memang sangat nikmat Akan tetapi ada banyak bahaya yang ditimbulkannya Contohnya pada hati yaitu penyakit perlemakan hati yang disebut sebagai fatty liver Yang memicu cirosis, gagal hati, hingga kanker hati Perlemakan hati atau fatty liver merupakan kondisi di mana hati terlalu banyak menyimpan lemak Selain makanan instan, perlemakan hati juga disebabkan oleh obesitas, minuman beralkohol, serta mengonsumsi obat-obatan yang tertentu dalam waktu yang lama Bahaya perlemakan hati pada sistem ekskresi yaitu memicu munculnya kolesistolitiasis yaitu cairan empedu yang mengandung terlalu banyak kolesterol, bilirubin, sehingga mengganggu fungsi ekskresi yang semestinya dan menyebabkan munculnya penyakit batu empedu Selanjutnya, pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi paru-paru dan hati Rajin berolahraga, mengurangi atau berhenti merokok, menghindari paparan polusi udara, mengonsumsi air putih yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat, menghindari makanan yang berlemak, menghindari makanan cepat saji, dan menghindari minuman yang beralkohol Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb